selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini adalah tanda keterangan ini disini ada keterangan saya buat ya setiap ini tanda-tanda ini ada keterangannya di bawah nah R1, R2 itu adalah resistor yang dimana resistor itu saya gunakan 1K atau sama dengan 1000 Ohm ya teman-teman nah teman-teman bisa lihat disini dan G itu adalah tanda ground dan L itu L itu adalah ya kiri dan kanan seperti Ibaratnya stereo seperti itu ya Nah jadi disini Sudah ada skemanya Teman-teman bisa perhatikan ini Sebelum merakitnya nanti Nah disini saya menggunakan jack yang seperti ini teman-teman Nah jacknya seperti ini Teman-teman bisa lihat Nah Ini jacknya ini Ada 5 pin ya teman-teman Yang saya Yang harus kita perhatikan disini Adalah Mana saja yang dipakai dan mana yang tidak Nah ini kurang jelas ya teman-teman Coba saya lihat seperti ini Oke ini jelas Ini Kita anggap aja pin 1 Pin 2, pin 3 Pin 4, pin 5 ya Nah yang kita pakai disini adalah Pin 1, pin 2 Dan pin 5 Nah seperti ini 1, 2 3, 4, 5 Ya cara menghitungnya seperti itu aja teman-teman Jadi yang kita pakai disini 1, 2, dan 5 Nah ini seperti ini pin Eh pinnya Seperti ini jacknya ya teman-teman Ya teman-teman kalau mau pakai jack yang lain bisa saja Yang penting tahu titik-titik Temunya dimana Seperti itu Titik-titik Pinnya ya Nah ini tata letaknya seperti ini teman-teman Nah Tata letaknya seperti ini Nah jadi yang digambar ini real seperti ini apanya Tata letaknya Jadi gampang teman-teman untuk melihatnya Seperti itu Nah Dan jack yang ini Kami menggunakan Saya menggunakan jack kelabang ya Ini namanya di tempat kami jack kelabang Seperti ini Posisinya pas seperti ini teman-teman Jadi Teman-teman Tidak usah pusing lagi Seperti ini Atau seperti ini Di blok balik Nah posisinya seperti ini Ya Nah Oke saya akan jelaskan Layoutnya Nah dari input Ini teman-teman Disini ada dua pin ya Yang dimana Kedua pin ini Yang ground ini Ya teman-teman Disatukan ya teman-teman Disatukan Disatukan menuju ke Ground yang ada di Soket 3,5 mm ini Nah Dan Input L ini Ya Ini kita anggap input L Disini ada Sinyalnya Untuk input sinyalnya ini Ini Kita masukkan Eh kita hubungkan maksudnya Ke resistor Resistor 1K nya ya teman-teman Nah resistor 1K nya Setelah itu dari resistor masuk ke L yang ada di Soket ini 3,5 mm Nah Selesai dari satu Nah Dan begitu juga yang kedua Yaitu Dari Soket Yang Input R ini Untuk Input sinyalnya itu Masuk ke resistor Ya 1K Atau 1000 ohm Setelah itu masuk ke R yang ada di soket 3,5 mm ini Nah seperti itu teman-teman Sangat mudah dan simple sekali Nah Ini yang akan nanti Output nya akan keluar Masuk ke Input instrument Yang ada di soundcard V8 nya Ya Yang ada Di soundcard V8 ini teman-teman Nah yang ini Saya Yakin teman-teman sudah paham Sekarang kita akan ke penyuliran nya ya teman-teman Saya singkirkan dulu Oke Nah ini dia Bahan-bahannya sudah saya Siapkan ya teman-teman Nah kita akan solder Nah yang tadi Ya Kita lihat Bantuan rangkaian Skemanya ya Saya saja yang lihat teman-teman Nah Posisinya Kita Ini saya sudah Kasih solder ya teman-teman Semua Komponen ini sudah saya Solder terlebih dahulu Agar mudah untuk Menyoldernya Biar cepat lengketnya Seperti itu Nah untuk ground Saya buat disini Yang warna Warna apa namanya ini Biru Ya Warna biru Dan inputnya ini warna kuning dan Merah Ya untuk Warna sih tidak masalah Teman-teman Oke Nah Disini saya akan solder Untuk groundnya terlebih dahulu Nah ini teman-teman Ya Saya solder dulu Nah sudah Ini sudah tersolder Nah ini lagi teman-teman Ini groundnya ya teman-teman Groundnya Seperti di gambar tadi Teman-teman bisa perhatikan Banyak asapnya teman-teman Nah Sudah tersolder Sekarang Ini Terserah mau warna apa duluan Terserah Teman-teman Itu hanya warna saja Saya solder lagi Oke Sudah tersolder Nah yang ini berikutnya Soket kedua Nah sudah teman-teman Nah setelah itu Kita solder Bagian soket yang 3,5 mm Yaitu untuk resistornya ya Nah Resistor ini Adalah 1000 ohm ya Nah kita solder Oke sudah Dan Ini teman-teman Solder lagi Yang ke sebelah kiri ini Ini sesuai dengan Skem yang sudah saya buat Nah Nah seperti ini jadinya teman-teman Ya teman-teman bisa lihat Seperti ini Tidak fokus ya Nah seperti ini jadinya teman-teman Nah teman-teman Sekarang kita akan menggabungkan ya Yang ketiga soket yang sudah kita solder ini Nah saya jelaskan sedikit lagi Maksud saya Tunjukkan kepada teman-teman lagi Nah seperti ini Resistornya ya Yang sudah kita solder Ke Soket 3,5 mm nya Nah Untuk soket 6,5 mm nya Seperti ini Ya Nah Jadi sekarang kita gabungkan ya teman-teman Oke Nah yang ini Soket pertama Terserah teman-teman Mau buat yang mana Ya Kita solder Terserah soketnya mau yang kesini Ya Atau kesini Terserah Kita Buat Oh yang sini aja Maaf ya teman-teman Tidak ada soket penjepit Jadi Agak susah Nah setelah itu Yang ini kita Solder lagi Ya Yang untuk Soket kedua Yang ini Ke Resistor Satunya Nah Sudah terhubung Seperti ini teman-teman Teman-teman bisa lihat Ya Sudah terhubung Nah setelah itu Yang terakhir Tinggal kita solder Ground nya Ke ground yang ada di Soket 3,5 mm ini Yang warna birunya Nah yang warna biru ini Kita satukan Ya Langsung kita solder Teman-teman Kita satukan Seperti ini Langsung kita solder Ke Ground yang ada di Jack 3,5 mm ini Kesini teman-teman Nah seperti itu Jadi teman-teman Yang bisa Menyolder Lebih rapi lagi ya Teman-teman Ini sebagai Contoh saja Nah sudah seperti ini Solder satu lagi Nah sudah tersolder Teman-teman Nah jadi hasilnya Seperti ini teman-teman Oke saya taruh dulu Soldernya Nah Jadi seperti ini Hasilnya teman-teman Nah teman-teman Bisa melihat Nah Ini Soketnya Ada dua buah Yang 6,5 mm nya Dan ini Soket 3,5 mm nya Nah sudah kita sambung Seperti inilah hasilnya Teman-teman Nah soket Input soket Sinyalnya maksudnya Masuk ke Resistor satu Dan yang Sinyalnya satu lagi Masuk ke Resistor satunya Nah seperti itu Mau bolak-balik pun Terserah teman-teman Menghubungkannya Dimana yang penting Pin yang ini Harus benar disini Nah seperti inilah teman-teman Nah ini skemanya Bagi teman-teman Kalau mau Screenshot Langsung saja Screenshot teman-teman Nah baik teman-teman Kita sudah melihat Skema dari rangkaiannya Dan juga kita sudah Merakitnya ya teman-teman Nah untuk Yang sudah kita rakit Seperti ini kan Teman-teman Agak risih melihatnya ya Ibaratnya Aduh kurang Bagaimana Seperti itu Nah teman-teman bisa Kemas di dalam Satu box ya Kalau di tempat saya Ada jual seperti ini Ya boxnya Nah teman-teman bisa Kemas Masuk ke dalam box ini Dan sehingga Hasilnya nanti Kita lihat Lebih bagus Seperti itu Nah jadi Bisa dibawa kemana-mana Juga kan Nah Baik Bagi teman-teman Semuanya Jangan lupa Untuk klik tombol like Share dan subscribe Semoga video ini Bermanfaat Bagi teman-teman Semuanya Baik Sampai jumpa Di lain kesempatan Bravo